Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Suci Nur Ayani dari Berita Terkini. Sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih menjadi sasaran hama tikus. Hama ini mengancam tanaman padi pada usia 70-85 hari setelah tanam. Jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Bandung bersama para petani secara serentak melaksanakan gerakan pengendalian OPT jenis hama tikus pada lahan pertanian di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. Gerakan pengendalian hama tanaman ini dalam upaya mengamankan produksi pertanian. Lapangan yang menjadi sasaran gerakan pengendalian yakni kecamatan Baleendah, Pemengpek, Kutawiring, Ciparai, Pacet, dan kecamatan Majalaya. Dalam gerakan pengendalian hama tikus ini melibatkan petugas pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penyuluh pertanian lapangan, dan pihak lainnya. Meski seluas 6 hektare yang dikendalikan, namun seluas 15 hektare tetap diwaspadai karena lokasi lahannya berdekatan. Sementara luas hamparan lahan pertanian padi di kawasan tersebut mencapai 25 hektare. Menurut Agus Lukmana, gerakan pengendalian hama tanaman ini dalam upaya menyelamatkan tanaman padi varietas Impari 32, Impari 24, dan Cihirang. Kasih Perlindungan Tanaman Insinyur Agus Lukman mengatakan, gerakan pengendalian dilakukan dengan sistem pengasapan dan diberikan umpan atau racun yang dimasukkan ke dalam lubang atau sarang tikus tersebut. Dinas pertanian setempat juga menghimbau kepada para petani untuk proaktif dalam pengendalian hama tanaman. Untuk itu, setiap hari mereka bisa melakukan pemantauan terhadap lahan pertanian. Jika dalam pengendalian hama tanaman ini masih mengkhawatirkan, para petani bisa langsung koordinasi dengan petugas di lapangan dan petugas akan menindaklanjutkan ke Dinas Pertanian. Mengendalikan hama tanaman ini dalam upaya mengamankan produksi pertanian padi untuk kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Pemerintah setempat mengatakan, kunci dari keberhasilan pertanian itu bergantung kepada kerja keras para petani dalam mengendalikan serangan hama tanaman. Dinas setempat hanya bisa melakukan pendampingan dan pembinaan terkait budidaya pertanian. Sekian berita terkini hari ini. Saya, Suci Nur Ayani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati.